Persik Mania tuntut Persik ke diri wajib menang, saat lawan Persija. Persik Mania mulai jengah dengan tren negatif tim kesayangannya di tiga pertandingan terakhir yang tak pernah menang. Mereka menuding buruknya kinerja sekuat macan putih karena sang pelatih terlalu suka gonta ganti formasi. Membuat mereka hanya mendapat satu kali hasil imbang dan dua kali kalah. Tiga pertandingan terakhir performa Persik menurun. Bahkan hanya mampu mendapat satu poin saja, kritik ketua aliansi supporter Persik ke diri Bagus Utomo. Keluhan pentolan Persik Mania itu sangat berdasar. Di tiga pertandingan terakhir, performa Persik sedang tak baik-baik saja. Hanya menambah satu angka dari satu seri dan dua kalah itu membuat mereka berada di urutan ke-13 klasemen sementara. Atau, hanya berjarak tiga poin dengan tim di zona degradasi. Menurut Bagus, di mata supporter, ada beberapa hal yang menjadikan klub yang mereka dukung tak mampu meraih kemenangan di tiga laga terakhirnya. Salah satu yang dianggap jadi biang adalah strategi yang selalu gonta ganti formasi. Padahal menurut Bagus, di pertandingan melawan PSM Makassar dan Bali United, taktik yang dimainkan Persik sudah bagus. Dapat terlihat dari dua pertandingan itu Persik mendapat empat poin. Oleh sebab itu, di pertandingan selanjutnya, Bagus berharap agar pelatih tak lagi main-main. Terutama soal menggonta ganti formasi yang tak pasti. Karena itulah, bagi Persik Mania, pertandingan melawan Persija Jakarta seperti ujian hidup dan mati. Jika kalah, Persik bisa saja disalip oleh tim dari zona degradasi. Artinya Persik yang kembali ke zona degradasi. Bermain di Brawijaya jadi sebuah keuntungan. Jadi wajib menang, tegasnya. Persik Kediri ingin perpanjang puasa kemenangan Persija Jakarta. Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide bertekad mengakhiri hasil buruk macan putih di Liga 1. Ia ingin timnya menang lawan Persija Jakarta. Persik Kediri memiliki hasil yang mengecewakan dalam tiga pertandingan terakhir Liga 1. Pasalnya, macan putih belum meraih kemenangan. Rinciannya, imbang melawan PSIS Semarang. Sementara menghadapi Barito Putera dan Rans Nusantara FC menelan kekalahan. Catatan buruk membuat Marcelo Rospide tidak memberikan jatah libur untuk anak asuhnya di jeda internasional. Pelatih sepak bola asal Brazil memilih untuk berlatih demi memperbaiki tim. Usai FIFA Match Day, Persik Kediri akan menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-12 Liga 1. Rospide pun berharap agar hasil latihan yang total bisa meraih kemenangan. Dalam pernyataannya, Marcelo Rospide mengatakan target di pertandingan berikutnya adalah meraih kemenangan di kandang. Sang pelatih pun tegaskan harus bisa diraih. Lebih lanjut, Marcelo Rospide juga menyebutkan menu latihan yang diberikan bukan hanya untuk pemain inti Persik Kediri saja. Namun untuk pemain yang menit bermainnya yang masih sedikit. Persik Kediri memiliki pemain inti yang cedera, tetapi Marcelo Rospide juga dibuat lega. Pasalnya, Flavio Silva, Jevin Ho, Simen Limbo, dan Hamrahe Hanusa yang cedera kondisinya semakin membaik. Marcelo Rospide pun berharap agar empat pemain andalannya dalam kondisi yang fit saat melawan Persija Jakarta. Jika semuanya bisa bermain sebagai starter, maka akan sangat menguntungkan Persik Kediri saat menjamu macan kemayoran. Dari sebelas pertandingan yang sudah dilakoni, Persik Kediri minim mendapatkan kemenangan. Tercatat baru menang 3 laga, 3 imbang, dan 5 kali menelan kekalahan. Saat ini, klub sepak bola asal Kediri itu berada di peringkat ke-13 klasemen sementara Liga 1 dan mengemas 12 poin. Sedangkan dengan Persija Jakarta miliki perbedaan 2 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.